Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugerah Kau di sebab hari ini Tuhan adakan Tuhan adakan Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan Tuhan adakan Tuhan adakan Syukur bagimu Tuhan adakan Tuhan adakan Tuhan adakan Kita lanjutkan kehidupan Kita masuk dalam doa pagi kita Kita berdoa Ya Allah Bapak Ya Allah Bapak di surga Kami bersyukur Kepadamu Engkau baik Kau nyatakan kemurahanmu Bagi kami sekalian Kami akan dengarkan Firmanmu Untuk pegangan hidup kami Satu hari ini Tuntun kami dengan Roh kudusmu Untuk memahami Mengerti dan melakukannya Dalam hidup kami Supaya kami Tidak tersesat Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Dengan tema Jangan membuat Saudara kita tersandung Jangan membuat Saudara kita tersandung Roma 14 Ayat 13 Sampai 14 Demikian firman Tuhan Karena itu Janganlah kita saling Menghakimi lagi Akan tetapi Lebih baik Kamu menganut Pandangan ini Janganlah kita membuat Saudara kita Jatuh Atau tersandung Aku tahu Dan yakin Dalam Tuhan Yesus Bahwa tidak ada Sesuatu yang najis Dari dirinya sendiri Hanya bagi orang-orang Yang meranggapan Bahwa sesuatu Adalah najis Bagi orang itulah Sesuatu itu najis Nah Saudara-saudara Ada satu kelima Tuhan kita ketika Kita jadikan satu Kelemahan orang lain Membuat Kita tidak suka Kepada mereka Atau mungkin Penyakitnya Kekurangannya Membuat kita Seolah-olah Tidak mau mendekati Dia Seperti najis rasanya Muak Tetapi Firman Tuhan Berkata Bagi kita Pada pagi hari ini Jika itu terjadi Bagi diri kita Bertobaklah Karena itu bukan Bagian dari Iman Kristen Yang benar Sangat jauh Dari Iman Kristen Hal yang demikian Kalau itu terjadi Jika kau saat ini Tidak menyunggahi Seseorang Karena penyakitnya Karena kelemahannya Kekurangannya Sehingga kau menjauh darinya Maka cepatlah temui dia Dan katakan Bahwa dia adalah saudaramu Nah Firman Tuhan Mengingatkan kita Dengan tegas Karena itu Janganlah kita Saling menghakimi lagi Akan tetapi Lebih baik Kamu menganut pandangan ini Jangan Membuat saudara kita Jatuh dan tersandung Seringkali Karena ucapan kita Karena perilaku kita Sikap kita Membuat orang lain Terjatuh Dan tersandung Maka ini perlu kita sadari Bapak ibu dan saudara Bahwa tujuan kehidupan kita Di tengah-tengah dunia ini Dan merendungan sebelumnya Dikatakan bahwa Tidak ada manusia Hidup untuk dirinya sendiri Tapi kita hidup Untuk melengkapi Hidup orang lain Maka mulai Saat ini Belajarlah menyadari Bahwa Tujuan kita Diciptakan Tuhan Dijinkan Tuhan Hadir di dunia ini Yaitu hidup yang berdampak Hidup Yang bisa membangun Kehidupan orang lain Melengkapi kehidupan orang lain Itu tujuan Tuhan Bukan merusak kehidupan orang lain Bukan menjatuhkan kehidupan orang lain Bukan membuat kehidupan mereka Tersandung Sehingga mereka sulit untuk maju Sehingga mereka sulit untuk sukses Dan lain sebagainya Nah Sudara-sudara Jangan membuat Sudara kita Tersandung Tersandung oleh cara pandang kita terhadap mereka Tersandung oleh Karena perkataan kita Tersandung oleh karena Perilaku kita Ayat 14 Dikatakan Aku tahu dan yakin Dalam Tuhan Yesus Bahwa tidak ada sesuatu yang najis Dari dirinya sendiri Hanya bagi orang yang menganggap bahwa Sesuatu adalah najis Dan bagi orang itulah sesuatu najis Hanya berlaku bagi diri sendiri Bagi Tuhan Yesus Perilaku kita Kekurangan kita Penyakit kita Penyakit sesama kita Kekurangan sesama kita Kebodohan sesama kita Keterbatasan sesama kita Itu Tuhan Yesus terima Dan Tuhan Yesus Mengasihi mereka Dan menjadikan mereka untuk Melengkapi kehidupan orang lain Dalam Ekstrimnya Sebodoh-bodohnya orang Selemah-lemahnya orang Ada sesuatu yang istimewa Yang ditanamkan Tuhan Dalam diri orang tersebut Yang membuat dia bernilai dan berharga Yang tidak engkau miliki Ada sesuatu yang bernilai Di dalam diri sesamamu Sekalipun dia bodoh menurut pandanganmu Kurang menurut pandanganmu Tapi ingat Ada sesuatu yang ditanamkan Tuhan baginya Dalam dirinya Keistimewaan Yang tidak engkau punya Dan itulah Yang membuat kita Harus saling melengkapi Satu dengan yang lain Namun sekarang berjanjilah Bahwa kita bukan lagi Tidak lagi akan menjadi Batu sandungan bagi orang lain Tidak lagi membuat saudara kita Tidak lagi membuat saudara kita atau sesama kita jatuh Tapi kita akan membuat mereka terbangun Kita akan membuat mereka Terlengkapi kehidupan mereka Melalui kehidiran kita Kehadiran kita dalam hidupnya Menciptakan kebahagiaan dan damai sejahtera dalam diri orang lain Untuk itulah Tuhan menciptakan kita Tuhan Yesus berkati Kita puji Tuhan Mari kita saling mengasihi dan saling mengampuni Karena inilah Ciri khas utama Dari kehidupan iman percaya kita Yaitu Kasih Mengasihi Mengasihi Lebih sungguh Mengasihi Mengasihi Lebih sungguh Tuhan Lebih tu Mengasihi 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 Lebih sungguh Mengampuni Mengampuni Lebih sungguh Mengampuni Mengampuni Tuhan lebih dulu, mengampuni kepadamu, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, mengampuni kepadamu, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, mengampuni kepadamu, mengampuni kepadamu, mengampuni kepadamu, mengampuni kepadamu. Tuhan lebih dulu, mengampuni kepadamu. Yang membuat mereka jatuh, yang sesungguhnya dan seharusnya kami harus melengkapi kehidupan mereka, membangun kehidupan mereka. Jika ini terjadi bagi kami, saat kami membuat sendungan bagi saudara kami dan mereka terjatuh. Ampunilah kami ya Bapak, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Bapak di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini, jagalah kami, lindungilah kami. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, di rumah maupun di tempat pekerjaan kami. Ya Bapak di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus buat yang menjaga bangsa dan negara kami. Aparatur negara, TNI Polri, berkati kehidupan mereka, yang menjadi garda terdepan untuk menjaga stabilitas keamanan negara kami. Berkatilah mereka. Ya Bapak di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ini. Berkatilah gereja-gereja di Indonesia ini. Supaya kami satu untuk memberitakan keselamatan. Bukan bersaing, saling membesarkan kerajaan sendiri. Membenarkan diri sendiri, tetapi kami bersatu padu. Sebagai gereja Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Memberitakan Injil bagi bangsa dan negara kami. Jadikan gereja-gereja di Indonesia ini. Menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa damai. Membawa kebenaran. Menyuarakan suara Nabi tentang suara Tuhan. Ya Bapak di surga, kami berdoa untuk gereja metodis Indonesia. Gemi Jakarta Pusat berkatilah seluruh jemaatnya. Berkati setiap pelayanan yang ada di dalamnya. Kami berdoa untuk semua orang yang ada di sekitar gereja metodis Indonesia Jakarta Pusat ini. Supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kehari dan gereja-Mu membawa berkat bagi mereka. Kami doakan ya Bapak di surga untuk Gemi, gereja metodis Indonesia. Wilayah satu, wilayah dua kontak pengembangan. Berkati para bisu, para dias, para pendeta, guru injil. Para majelis gereja, para pengurus gereja. Lesbiker, calon lesbiker, guru-guru sekolah minggu, para pembina remaja pemuda. Berkatilah mereka ya Bapak di surga dalam kesetiaan. Dengan kerendahan hati, ketulusan hati. Dan keikhlasan melayani Tuhan. Ya Bapak di surga. Kami berdoa untuk perjalanan Gereja Mugimi Jakarta Pusat dalam usia 60 tahun. Semuanya semakin dewasa di dalam memberitakan injil. Semakin kuat dan tangguh untuk di dalam persekutuan. Di dalam pelayanan. Dan kuat juga di dalam kesaksian. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihlah Bapak dalam persekutuan dengan roh kudus. Kiranya. Memberkati menyertai melindungi kamu sekalian hari ini. Besok sampai selama-lamanya. Amen. Shalom selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Horas. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.